Intro Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di channel saya Tenemy Growth Sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama Ke arah yang lebih baik Grow, grow, grow Nah teman-teman Sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita Namanya Peter Alias berita terkini Oh iya Untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya Anda baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya Agar pembahasannya Bisa berkesinambungan Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya Teman-teman Berikut saya akan menyajikan Ringkasan 5 berita top dunia Yang terjadi di pekan pertama Bulan Desember 2022 Berita pertama adalah berita tentang Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim Teman-teman Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim Melarang penggandaan tanpa tenor Dia menegaskan tak boleh ada ruang untuk kebocoran dan korupsi Di sektor publik Sejak menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim langsung membuat gebrakan Dia menolak menerima gaji sebagai Perdana Menteri Dan hanya akan menerima tunjangan yang dibayarkan kepada anggota parlemen Yang mana Anwar sendiri adalah anggota DPR dari Tambun Upaya penghematan lainnya adalah Anwar Ibrahim tidak mau menerima mobil dinas baru Yaitu Mercedes-Benz Untuk posisi PM Malaysia Ia juga tidak akan merenovasi kantornya Karena setiap ringgit dana publik akan dihemat Ia ingin menanamkan budaya baru dalam pemerintahnya Yang ini menghindari pemborosan Ia juga memiliki prinsip bahwa kekuasaan Harus digunakan untuk kemaslahatan umat Berita kedua adalah berita tentang Xi Jinping dan Rusia Teman-teman Presiden China Xi Jinping mengungkapkan kesediaan Menjalin kemitraan yang lebih dekat dengan Rusia Di bidang energi Langkah Beijing yang semakin merapat ke Moskow Terjadi di tengah niat K7 Yang bersiap memperlakukan langkah-langkah baru Pada ekspor minyak Rusia Batasan harga K7 untuk minyak Rusia Akan diberlakukan mulai 5 Desember 2022 Negara-negara barat terus berupaya Mengekang kemampuan Moskow Mendanai invasinya ke Ukraina Sementara itu sikap China mengenai invasi Rusia ke Ukraina Dianggap negara-negara barat masih ambigu Padahal awal 2022 Beijing dan Moskow menyatakan punya hubungan tanpa batas China pun berulang kali memperingatkan bahaya perang nuklir Tanpa menyinggung Rusia Berita ketiga adalah berita tentang Piala Dunia 2022 di Iran Teman-teman, para pengunjuk rasa di Iran Melepaskan kembang api dan merayakan kekalahan tim nasional atas Amerika Serikat Di Piala Dunia 2022 Berdasarkan unggahan video di media sosial Demonstran menyalakan kembang api setelah Amerika Serikat mencetak gol pertama di Piala Dunia 2022 Tim nasional Iran telah menghadapi pukulan ganda dari pemerintah dan tekanan publik setelah protes Dalam pertandingan Iran versus Amerika Serikat Kemenangan Amerika Serikat membuat Iran tersingkir dari Piala Dunia 2022 Kelompok hak asasi manusia Iran yang berbasis di Oslo mengatakan Setidaknya 448 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan Dalam tindakan keras terhadap protes kematian masa Amini Yang berlangsung lebih dari 2 bulan terakhir Berita keempat adalah berita tentang RUU perlindungan pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat Teman-teman, Senat Amerika Serikat pada selasa 29 November 2022 Meloloskan rancangan undang-undang yang akan melindungi pengakuan federal atas pernikahan sesama jenis Rancangan undang-undang yang disusun secara ramping dimaksudkan sebagai proteksi Seandainya makam agung menentang pernikahan sesama jenis Draft itu menuntut pemerintah federal untuk mengakui pernikahan Jika itu sah di negara bagian tempat pernikahan itu dilakukan RUU itu tidak akan melarang negara bagian untuk memblokir pernikahan sesama jenis Atau antarlas jika makam agung mengizinkan mereka melakukannya Dengan mengesahkan RUU ini, Senat mengirimkan pesan yang perlu didengar setiap orang Amerika Yaitu, tidak peduli siapa Anda atau siapa yang Anda cintai Anda juga berhak mendapatkan martabat dan perlakuan yang sama di bawah buku Berita terakhir adalah berita tentang Hari Solidaritas Internasional bersama masyarakat Palestina Teman-teman, hari Selasa 29 November dunia mempernyatinya sebagai International Day of Solidarity with the Palestinian People Atau Hari Solidaritas Internasional bersama masyarakat Palestina Ini adalah Hari Peringatan Internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Mengutip laman resmi PBB, Hari Solidaritas Internasional bersama masyarakat Palestina Dibuat berdasarkan Resolusi 32-40B pada 2 Desember 1977 dan dimulai 1978 Menurut PBB, Hari Solidaritas Internasional bersama masyarakat Palestina Merupakan upaya memberikan kesempatan bagi komunitas internasional untuk memusatkan perhatiannya pada fakta bahwa masalah Selain itu bahwa rakyat Palestina belum mendapatkan hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut Sebagaimana didefinisikan oleh majelis umum Di markas bekas PBB, di New York, Komite Pelaksana Hak Rakyat Palestina setiap tahun juga mengadakan pertemuan khusus Untuk merayakan Hari Solidaritas Internasional Melalui peringatan Hari Solidaritas Internasional bersama masyarakat Palestina Negara-negara anggota PBB didorong untuk memberikan dukungan terhadap warga Palestina Terutama dalam upaya Palestina mendapatkan haknya dan tentang problem hak asasi manusia yang kerap terjadi di wilayah ini Nah teman-teman, sampai disini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top dunia di edisi beta alias berita terkini Oh iya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar setoran isu ini Boleh langsung tulis di kolom yang tersedia Jangan lupa untuk tetap disclaimer on Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya Sudah bisa di pesan lo Bagi yang berminat beli buku atau ingin belajar menjadi seorang penulis buku Bisa tulis pesan di kolom komentar Atau DM saya di Instagram Jangan lupa follow akun saya juga di tiptiptv Dan blog saya di zonadona.com Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax